Denny J.A. suka tidak suka gajar panowo seperti putra mahkota Jokowi 2014 akan ramai Dikuti dari wartakotalev.com Jakarta Saudara Denny Januari Ali Yaitu Denny J.A. itu Denny Januari Ali Nama lengkapnya Pendiri LSI Denny J.A. menyebut Dalam 3 kali survei Pilpres 2024 Yang dilakukan oleh pihaknya Terdapat perkembangan signifikan pendukung Jokowi Yang akan memilih ganjar panowo Jika dia maju dalam Pilpres 2024 Pada Juni 2022 Para pendukung Jokowi yang kuas terhadap kinerja pemerintah Berdasarkan data LSI Denny J.A. 2 Ada 27,4% yang langsung memilih ganjar Untuk Pilpres 2024 Jumlah ini kata dia terus naik hingga pada Januari 2023 Meningkat menjadi 38,2% Hal ini diungkap Denny J.A. dalam Pemimpers melanjutkan Jokowi atau isu perubahan Panen politik pemilih 2004 di Jakarta hari selesai Denny Januari Ali Pendiri LSI Denny J.A. menyebut Dalam 3 kali survei Pilpres 2024 Yang dilakukan oleh pihaknya Terdapat perkembangan signifikan pendukung Jokowi Yang akan memilih ganjar panowo Jika dia maju dalam Pilpres 2024 Pada Juni 2022 Para pendukung Jokowi yang kuas terhadap kinerja pemerintahan Berdasarkan data LSI Denny J.A. Ada 27,4% yang langsung memilih ganjar Untuk Pilpres 2024 Jumlah ini kata dia Terus naik hingga pada Januari 2023 Meningkat menjadi 38,2% Hal itu diungkap Denny dalam konferensi PERS Melanjutkan Jokowi atau isu perubahan Panen raya politik pemilu 2024 di Jakarta Hari ini selesai 24 Januari 2023 Dan juga ikuti kota-kota dari Kompas TV Pak Ganjar mampu melampaui Prabowo-Subianto Di bulan September 2020 Ganjar Erlangga atau Ganjar secara individual Karena di survei sebelumnya Memang kita belum menguji simulasi pasangan Jadi dalam 2 survei sebelumnya Maupun di survei di tahun 2001 Pak Prabowo masih di atas, paling tinggi Namun di survei September kemarin Pak Ganjar mulai melampaui Pak Prabowo Itu yang poin pertama Poin kedua adalah Kalau kita lihat dari basis Makanya ini juga menguatkan Semacam analisa yang rasional Mengapa kemudian PDIP sulit Untuk mengabaikan Pak Ganjar Sebagai salah satu capres Yang paling berpeluang Atau paling berpotensi dukung oleh partai Karena basis konstituen PDIP saat ini Itu hampir 60% Itu mendukung Pak Ganjar sebagai calon presiden Ini data juga ada di LSI juga? Iya ada yang kita rilis kemarin Breakdown datanya Pemilih PDIP ya Yang menyatakan memilih PDIP Ada sekitar 60% Menyatakan mendukung Pak Ganjar sebagai calon presiden Tapi kan selain nama Pak Ganjar kan tentu ada tokoh lain di PDIP perjuangan seperti Puan Maharani Oh iya artinya di internal PDIP memang Pak Ganjar paling kuat 60% Tokoh yang lain rendah rata-rata di bawah 20% ya di internal PDIP perjuangan Jadi kedua adalah pemilih misalnya pemilih pilpres di 2019 Antara Pak Jokowi dan Pak Prabowo Dan dari pemilih dua basis utama ini kita lihat pemilih Pak Jokowi di 2019 Itu juga mayoritas menyatakan mendukung Pak Ganjar sebagai calon presiden Sehingga memang ini yang kemudian menguatkan mengapa saat ini Pak Ganjar secara elektabilitas mampu tadi melampaui Pak Prabowo dan menjadi frontrunner ya dalam pilpres 2024 Karena memang dukungan-dukungan di basis-basis kantong penting saat ini memang lebih kuat Pak Ganjar dibanding calon presiden yang lain Tiga kali survei yang nampak adalah dari yang puas Jokowi semakin terserap ke Ganjar Ponowo Jelasnya dari Youtube Rift LSI DNIJA ofisial Sekarang Januari 2023 naik menjadi 38,2% Suka atau tidak suka Ganjar jadi putra mahkota pendukung Jokowi Ada juga tokoh lain Ganjar paling menonjol jelasnya Sebaliknya ketandia pendukung Jokowi yang tidak puas langsung beralih ke Anies Baswedan untuk pilpres 2024 Sebaliknya yang tak puas ke Jokowi pergi ke Anies Dari tiga survei Juni September dan sekarang Januari tambah tinggi menjadi 40% jelasnya Ilantas memprediksi koalisi parpol pendukung Anies Baswedan mulai dari Nasdem PKS sampai Demokrat Harus bertarung keras dan juga disebutkannya harus bermain cantik Sebab patah dia tarikan kuat bakal mengerucut di dua calon tersebut meskipun di sisi lain Prabowo juga menguat namun diprediksi tidak akan sekuat tarikan antara Ganjar Panowo maupun Anies Baswedan Jadi dua bulan sampai tiga bulan depan dua tarikan nilai yang keras dibalik pertarungan Ini ada yang meneruskan legasi Jokowi-Ganjar Panowo Tapi ada juga antitesa Jokowi Anies Baswedan jelasnya 2024 akan jadi panen raya politik akan besar efeknya tambahnya Kader PAN daerah dukung Ganjar untuk capres Julhas jawab santai Boleh silakan Ketua Umum Partai Amanat Nasional atau Panjul Kifli Hasan alias Julhas angkat suara Mengenai kader-kadernya di daerah yang secara belak-belakan terbelah menjadi dua yakni Ada yang mengusung Ganjar Panowo dan Anies Baswedan Julhas menyampaikan bahwa untuk pemilu 2004 mendatang PAN sendiri tetap mengusung di basis sembilan Walaupun kini NTT, Jawa Tengah, Papua, Bali, dan sebagian Indonesia Timur Sudah memutuskan supaya DPP PAN mengusung Gubernur Jawa Tengah Ganjar Panowo Sementara Sumatera Barat dan Aceh menyarankan untuk mendukung mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan Menanggapi hal tersebut Julhas tampaknya santai dan tidak mengambil pusing mengenai kadernya yang Mengusung di luar Koalisi Indonesia Bersatu atau KIB Julhas sebagai Ketua Umum PAN menyampaikan akan memutuskannya ke depan Siapa sosok yang akan partainya usung di Pilpres 2024 Nah nanti pada saatnya tentu kita akan putuskan dan kita itu kan diserahkan Karena selalu untuk menyimpulkan dan berkomunikasi dengan pihak manapun diserahkan kepada ketua umumnya itu saya Jelas Julhas dikutip dari tayangan ofisial iNews Rabu 25 Januari 2023 Ditanya geliat kader depan yang lebih condong ke Ganjar atau Erik Tokir Julhas sendiri mengaku tidak masalah dengan hal tersebut Boleh gak apa-apa boleh saja silahkan ada sinyal itu open bisa kesini boleh Jawab Julhas begitu santai Yang mengaku tak masalah karena kadernya di sejumlah daerah pun sudah menyampaikan dukungan mereka ke figur-figur tersebut Karena memang sudah beberapa daerah sampaikan itu Tandasnya saat ini ada tiga nama yang mengusat di internal PAN untuk didorong maju sebagai capres Wakil Ketua Umum PAN Yandri Susanto mengatakan PAN tentu akan mendorong Julhas sebagai orang pertama sebagai capres Tetapi dua itu ada figur-figur internal yang juga mendapat dorongan dari kader dan simpati PAN Yandri mengakui kejendirungan peminan PAN ingin capres diantaranya tiga nama itu Gubernur Jawa Tengah Ganjar Panawa menjadi yang paling diminati Disusul Menteri BUMN Erik Tokir setelahnya Anies Baswedan Sementara itu PAN memastikan Koalisi Indonesia Bersatu KIB belum sampai pembahasan mengenai capres Termasuk meng-nahas capres rekomendasi PAN berdasarkan Rakernas Terima kasih telah menonton!